Haji yang tidak sempat berburu oleh-oleh di Tanah Suci, pusat oleh-oleh haji di Tanah Air bisa menjadi pilihan. Nah, salah satu yang ramai dikunjungi pembeli di musim haji seperti ini tentunya adalah pusat oleh-oleh haji Tanah Abang. Itu banyak yang berjajar ya di samping Tanah Abang ya. Dan beragam makanan dan pernak pernik khas Tanah Suci dijajakan dengan harga mulai dari belasan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Berikut laporan reporter RTV Faradina Amanda dan jurukamera Parianto. Buah tangan atau oleh-oleh khas Arab ternyata masih menjadi incaran bagi para haji yang baru saja pulang dari Tanah Suci. Saat ini saya sedang berada di satu kios di kawasan Tanah Abang untuk melaporkan situasi terkini yaitu toko yang menjual berbagai aksesoris dan pernak-pernik oleh-oleh khas Arab. Di sini saya bisa kita lihat ada kurma, di sini dijual dari harga 30 ribu hingga 400 ribu rupiah. Kemudian juga ada coklat, kemudian di sini juga bisa kita lihat ada tasbih yang dijual mulai dari harga 15 ribu hingga ratusan ribu rupiah. Juga ada henna yang biasa jadi incaran para perempuan untuk menghias kuku-kuku mereka, juga alis. Kemudian ada minyak wangi yang dijual dari harga puluhan ribu sampai ratusan ribu rupiah. Di sini saya juga sudah menemukan ada satu liter air zam-zam, ini dihargai 125 ribu rupiah. Kemudian untuk harga 5 liter air zam-zam seperti kotak di bawah ini, ini berharga 500 ribu rupiah. Kemudian di toko ini juga menjual air zam-zam dalam kemasan, ini dijual seharga 15 ribu rupiah. Saat ini saya sudah berada dengan salah satu pemilik toko. Mungkin kita bisa untuk mencari informasi lebih jauh terkait seberapa besar sih minat para penduduk Indonesia yang baru saja pulang dari Tanah Suci untuk membeli oleh-oleh di sini. Selamat siang Ibu. Perkenalkan Ibu. Karmi. Ibu Karmi, geser sedikit sebentar mungkin Ibu, saya mau ngobrol-ngobrol sebentar nih Ibu. Jadi kalau di sini kan menjual berbagai macam aksesoris dan oleh-oleh khas Tanah Suci ini Ibu. Kalau di sini sendiri, para haji yang baru pulang dari Tanah Suci biasanya belajarnya apa aja sih Ibu? Ya itu biasanya kayak kacang, korma, air zam-zam itu yang khas untuk oleh-oleh itu. Terutama itu tambahan dikatan ada aksesoris juga, minyak-minyak wangi, pacar-pacar kuku itu. Kalau misalnya berbicara selisih nih Ibu, harga di Arab dan di Jakarta sendiri selisihnya berapa jauh sih? Gak jauh paling berapa ini, paling gak nyampai 2 persen kok. Jadi kalau untuk peningkatan di Jakarta sendiri, khususnya di Tanah Abang Bu, penjualan oleh-oleh khas Tanah Suci itu selama kepulangan jamaah kemarin kira-kira meningkatnya seberapa besar? Ya ini sekarang ya sekitar 50-an, 76 persen lah. Kemudian kalau dari toko Ibu sendiri, menjajakan ini di internet juga, di e-commerce seperti itu? Ya anak saya juga di itu, main di internet juga, tapi kalau saya fokus di toko sini. Untuk harganya sendiri di toko offline dan online, apakah sama atau ada sedikit perbedaan? Kalau itu enggak, enggak beda-beda juga, sama sih. Tapi sudah ada fasilitas tambahan seperti misalkan sudah di packing rapi atau seperti apa? Ya itu biasanya yang kasih untuk itu, ada yang untuk paket. Terima kasih ya Bu, atas waktunya demikian wawancara saya bersama salah satu pemilik kios di Tanah Abang yang menjajakan berbagai macam oleh-oleh khas Tanah Suci. Dari Jakarta, Faradina Amanda, Parianto RTV